Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia rafa televisi Saat ini anda tengah saksikan program spesial kami Yaitu program yang menyajikan informasi menarik seputar bulan suci ramadhan Bersama kurma kuliah ramadhan Pemirsa pada kuliah ramadhan kali ini Saya Depi Apriana akan mengajak anda berbincang mengenai tema kita Keutamaan dan hikmah berpuasa Yang kali ini bersama narasumber yang sangat kita hormati Selamat datang kepada Bapak Sulaiman Muhammad Nur Telah hadir di tengah kita Bapak Sulaiman Muhammad Nur selaku dosen atau di lingkungan Win Renfata Palembang Tepatnya di Fakultas Usludin dan Pemikiran Islam Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak sebelumnya Pak kami ucapkan telah berkenan hadir di segmen kuliah ramadhan kali ini Bagaimana Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat hari ini Pak Levi Alhamdulillah ya Pak Syukur Alhamdulillah jika kita dalam keadaan sehat walafiat Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat hingga berakhirnya bulan suci ramadhan ini Sebelum kita masuk lebih jauh nih Pak ke segmen tema kita Bagaimana nih Pak keadaan puasanya hari ini? Ya Mbak Levi Alhamdulillah Sudah hari ke-6 ya hari ini Dari hari pertama sampai hari ke-7 Alhamdulillah Semoga sampai kuntas Dalam hal-hal kita Dalam keadaan sehat walafiat Semoga berakhirnya bulan Allah Amin amin Selanjutnya Kesibukan Bapak nih Selama bulan ramadhan Kalau boleh tahu bagaimana Pak Selain menjadi dosen atau ada yang lain Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya Mbak Epi Selama bulan dionton seperti biasa Darwal Kalau dibilang pun Ya bisa penuh Anak saya mengisi dari jam 3 pacar Sampai jam 4 pacar itu di Cawisan Jelang sahur live di RRI Palembang Kemudian biasanya di subuh Itu ada jadwal Kemudian zuhur ada jadwal Asar pun ada jadwal Sampai menjelang buka puasa Dan sampai tarawih biasanya Itu di bulan puasa Berarti luar biasa sekali ya Pak Benar-benar produktif dan Memanfaatkan bulan ini ya Pak? Ya ini berkali makna dari keberkahan Ramadhan Ya hampir seluruh dosen di Pihra dan Pata Yang mereka juga sering dipanggil Untuk menjadikan arah sumber Baik itu di TPRI Atau di tempat-tempat lain Mereka juga akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu Ya Pak ya Alhamdulillah Pak Nah baiklah teman-teman Kita langsung membahas tema kita pada siang hari ini ya Terkait tema kita pada siang hari ini yaitu Keutamaan dan hikmah bulan puasa Boleh dikasih penjelasan sedikit Pak Mengenai tema kita pada hari ini Kepada pemirsa setia Rafa Televisi Oke baik terima kasih Mbak Hebi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Rafa TV yang memuliakan Allah Bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia Dan kita akan mendapatkan hikmah dan keberkahan Bulan Ramadhan itu sendiri Salah satu hikmah dari keberkahan bulan Ramadhan Adalah di luar bulan Ramadhan Kita barangkali dari sholat subuh Kita sudah menyantap makanan atau meminum kopi Bagi hari kita sudah menyantap makanan Kemudian kita beraktifitas yang berdagang-berdagang Yang bekerja-bekerja Tapi di jam 9 Barangkali kalau di luar bulan puasa Perut kita sudah miss call dengan kita Akhirnya apa kita mencari cemilan Itu di luar bulan puasa Eh nanti di luar bulan puasa jam 12 Kita sudah rutinitas wajib kayaknya makan siang Ya benar sekali Pak Jadi nanti jam 2 jam 3 sudah makan sore Dan itulah rutinitas di luar bulan Ramadhan Tapi bagi kami dan para pemirsa Yang dimediakan Allah Di bulan Ramadhan Sebagaimana kita ketahui Bulan Ramadhan itu adalah bulan rahmat Dan benar-benar Allah turunkan Bagi orang-orang yang beriman Yang dia berpuasa di bulan Ramadhan ini Apa buktinya Hari-hari setelah sholat subuh ini Berpaksa kita Maka pada saat mungkin kita pulang ke rumah Perut kita tidak kasih kabar Bahwa harus makan pagi Sarapan pagi Yang ngopi harus ngopi dulu Ya benar Pak Kemudian kita beraktifitas Yang bekerja-bekerja Yang berdagang-berdagang Ya jam 9 Kembali Seharusnya perut kita ini Miss call dengan kita Sudah waktunya untuk makan Tapi luar biasa Rahmat Allah Allah turunkan kepada orang yang berpuasa Di dalam bulan Ramadhan Itu rasa lapar Rasa haus Yang biasa kita rasakan Di luar bulan Ramadhan Itu hilang Dengan rahmat Allah Tapi coba Mbak Depi Kalau seandainya Di bulan Ramadhan ini Ada Ya ada mereka yang menyatakan Islam Katanya Islam Tapi tidak berpuasa Subhanallah Mbak Depi Perhatikan mereka Lebih rakus dari kita yang berpuasa Artinya Pak Inilah Keberkahan dan hikmah Ramadhan Salah satu diantaranya Allah berikan rahmat Kepada orang yang berpuasa Di bulan Ramadhan Ini Mbak Depi Ya Pak ya Berarti Pak Selama bulan puasa ini Kita tuh sudah otomatis ya Tubuh sama pikiran kita Pak ya Untuk mencegah Lebih daripada hari biasa gitu Pak Ya Mbak Depi Kita ketahui Mbak Depi Bulan Ramadhan Spesial Bulan dimana kita Itu untuk Menjadikan Menempah diri kita Benar-benar menjadi orang yang bertakwah Allah jelas menyatakan La'allakum tattakun Puasa yang kita lakukan Yang kita kerjakan di bulan Ramadhan Itu akan mencetak Kita menjadi orang yang bertakwah Pasti Pasti Pak ya Kalau kita tiru Mbak Depi Saya sering menggambarkan Bahwa ada dua hewan Yang harus kita Jadikan evaluasi Mereka ber Dua kedua hewan ini Berpuasa juga Yang pertama hewan yang dinamakan Ular Ular Mbak Depi Dan pemirsa Rapatipi Yang dimuliakan Allah Itu sebelum Bulan puasa Atau sebelum dia berpuasa Di Untuk mengganti kulit Itu ular Menyantap semuanya Dengan rakusnya Ya Bahkan luar biasa Kita saja heran Bahwa Ular Bisa menyantap Makanan Yang lebih besar Dengan bentuk tubuhnya Ukuran tubuhnya Ya Pak Dua kali Tiga kali lebih besar Ada ular yang bisa makan Sapi Sapi besar Ya Karena rakusnya Tetapi Mbak Depi Coba perhatikan Ular akan Mengubah kulitnya Nah pada saat Ular akan mengubah kulitnya Ular itu berpuasa Oleh karena itu Ular dia akan melingkar Di satu tempat Untuk Mengganti kulitnya Dan dia Tidak Melakukan aktivitas Makan dan minum Pada saat Proses Ingin mengganti kulit Setelah Masanya Waktunya Maka ular akan Mengganti kulit Yang diganti kulit Ular itu Dari ujung kepala Sampai ujung Buntutnya Tapi Setelah ganti kulit Apa yang terjadi Ular Tetaplah namanya Ular Tidak berubah namanya Tetap Bahkan lebih Sangat Dan lebih ganas Daripada Yang sebelumnya Sebelum ganti kulit Ini artinya Ini Ular Ada hewan Mbak Depi Yang juga Bisa kita jadikan Evaluasi Di bulan Ramadan ini Itu hewan yang namanya Ulat Ulat ya pak Ulat Berbeda 360 derajat Dengan ular Kalau ular Sebelum Puasa untuk Ganti kulit Namanya Ular Waktu ganti kulit Waktu proses Sedang ganti kulit Namanya juga Ular Waktu keluar Waktu keluar Dan selesai Dia ganti kulit Oke Namanya juga Tetap ular Tapi ulat Coba perhatikan Waktu Namanya ulat Semua ulat Itu Akan menjadi Hewan yang Sangat rakus Coba perhatikan Ulat itu akan Hinggap Di satu daun Daun itu Disantapnya Sampai habis Daunnya habis Dia santap Dahannya Dahannya habis Dia habiskan Pohonnya Sehingga Ulat itu Menjadi Musuh petani Tapi ulat Tahu Oh perbuatannya Ini adalah Perbuatan yang Tidak baik Maka dia Robah Nah perubahan Dari ulat ini Kemudian kita Ketahui Dia hidup Di satu tempat Yang namanya Kepompong Ulat di dalam Kepompong Itu tidak Makan Tidak minum Dan tidak Mau keluar dari Kepompong Kenapa Dia keluar dari Kepompong Harus sudah jadi Yang disebut dengan Kupu-kupu Setelah jadi Kepompong Ulat Ulat tadi Keluar menjadi Kupu-kupu Dan coba perhatikan Tadinya rakus Ulat ini Tapi waktu jadi Kupu-kupu Ulat tersebut Allahu Akbar Menjadi Hewan Yang disenangi Oleh Semua orang Ya Dan kita perhatikan Di sini Mbak Depi Ada tiga nama Beda tadi Dengan ular Ular itu Hanya satu nama Sebelum dia berpuasa Namanya ular Rakus Sipatnya Kemudian dia berubah Bertransformasi Setelah bertransformasi Dia tetap Dinamakan ular Tapi Ulat Awalnya Ulat Rakus Musuh petani Berubah dia menjadi Kepompong Di dalam kepompong Dia berpuasa Keluar dari kepompong Dia menjadi Seekor kupu-kupu Yang cantik Dan perhatikan Kupu-kupu itu Tidak pernah hinggap Di tempat yang Menjijikan Kupu-kupu tidak pernah Hinggap di tempat sampah Kupu-kupu selalu Tinggap Dan menyantap Yang enak-enak Kupu-kupu bahkan Kalau dalam budaya kita Kalau ada ular Masuk rumah Itu biasanya balak Namun Jika kupu-kupu Masuk rumah Apa yang kita sering Bicarakan Oh ada tamu Yang bakal datang Ada pertanda baik Artinya apa Begitu juga Kalau kita lihat Hadis Nabi Ular itu Adalah hewan Yang selalu Dijadikan Kamuplase oleh Syaitan Dan tempatnya Ular itu Ada di neraka Kupu-kupu Berbeda Kupu-kupu Adalah hewan Yang dia Lemah-lembut Perhatikan Mbak Depi Kalau kupu-kupu terbang Dia dengan lembuan-lembutnya Kemudian Kalaupun Depi Mau mengambil Kupu-kupu Tidak pernah kita Ngambil kupu-kupu Dipukul seperti ini Tapi kita mengambil Kupu-kupu Dengan lemah-lembut Begitu juga Allah Dengan orang yang berpuasa Di bulan Ramadan Di dalam kepompong Ramadan Luar dari Ramadan Namanya Mutakim Allah subhanahu wa ta'ala Menegur orang-orang Yang berpuasa Di belan-belan Menjadi Orang mutakim Itu dengan lemah-lembut Tapi kalau orang Yang tidak berpuasa Itulah Allah murka Barangkali Dipukulnya sama Dengan kita Menepuk Hewan Selain kupu-kupu Marah Kupu-kupu tidak Kupu-kupu Tempatnya di syurga Mbak Depi Artinya apa Ini salah satu hikmah Yang bisa kita ambil Dari Ramadan Bahwa kita harus belajar Dari Ramadan Ramadan Sebelumnya Ini Mbak Depi Masya Allah sekali ya Teman-teman Pemirsa Rafat televisi Di rumah Dari hikmah Sebuah hewan pun Kita bisa mendapatkan Sejarah yang bisa dipetik Untuk Kehidupan kita Di bulan suci Ramadan ini Baik Pak Mungkin Ini bisa menjadi Pertanyaan Bagi Seluruh teman-teman Di rumah Mengenai Bagaimana nih Pak Cara kita Membuat diri kita Produktif Di bulan suci Ramadan ini Pak Ya Mbak Depi Terima kasih Seperti tadi Bahwa Kupu-kupu Ulat tadi Berada di tempat Yang namanya Kepompong Di dalam kepompong Kupu-kupu Berpuasa Dia tidak makan Dan minum Tetapi Dia menjadikan dirinya Ingin berubah Artinya Di bulan Ramadan Bukan berarti Kita manusia Orang-orang yang beriman Itu menghalangi Kita untuk Beraktifitas Sebagaimana biasa Tadi di awal Tadi saya katakan Bahwa orang yang berpuasa Di bulan Ramadan Mendapatkan rahmat Artinya apa Saya berpuasa saat ini Mbak Depi berpuasa saat ini Begitu juga barangkali Pemirsa Rapatipi Juga berpuasa Tapi Biasa saja kita Beraktifitas Jangan sampai Dengan ibadah puasa Yang kita lakukan Itu menghalangi Aktifitas kita Yang Bekerja Karena puasa Seling dijadikan alasan Sampai Kemudian Lesu Lemas Berpuasa Jangan Kenapa Puasa Tidak menghendaki kita Menjadi Orang-orang yang kemudian Lemah dalam Beraktifitas Puasa seharusnya Membuat kita Seperti biasa saja Uang kita Mendapatkan rahmat Dari Allah Buktinya kita Saya tadi Ke kantor Itu Tidak makan dulu Makan saya itu Di waktu sahur tadi Artinya apa Dari sahur Sampai sekarang Belum makan Dan belum minum Biasa saja Sama seperti biasa Artinya Kita hadapi Kehidupan kita Di bulan puasa ini Dengan Apa adanya Jangan sampai Menjadikan ibadah puasa Itu kambing hitam kita Jangan sampai Jadi alasan gitu ya Pak Jangan dijadikan alasan Baik-baik Luar biasa sekali ya Jawaban dari Bapak Sulaiman Muhammad Nur ini Selanjutnya nih Pak Kita kan Selaku Apa ya Pak Mahasiswa Mungkin Bapak dosen kan Bisa berbagi tips gitu Pak Untuk teman-teman Pemirsa di rumah Mengenai Bulan puasa ini Agar Bisa lebih banyak Melakukan Prioritas-prioritas Ibadah gitu Pak Ya terima kasih Mbak Depi Di UIN barangkali Ada beberapa pakultas Mengadakan tada rusak Alhamdulillah Artinya apa Hal ini sudah Memberikan nilai positif Dan tidak membuat kita Lemah Ya Artinya sekali lagi Ada waktu-waktu istirahat Mahasiswa belajar Dosen mengajar Kemudian waktu istirahat Kita jadikan waktu Untuk kita Bertadaru Membaca Al-Quran Dan beramal-amal yang lain Ini Mbak Desi Baik pemirsa Rafat Televisi Setelah kita Banyak Banyak sekali Mengupas tema kita Hari ini Mungkin Terakhir nih Pak Sebelum kita tutup Pada pembicaraan kita Hari ini Bapak bisa Bagikan Masukan atau Saran gitu Pak Untuk kami Mahasiswa ini Agar lebih Itu Pak Semangat Oke Baik Pemirsa Rafat TV Yang dimuliakan Allah Khususus Bagi Mahasiswa Anak-anakku Mahasiswa sekalian Mari kita Jadikan Bulan puasa ini Bulan evaluasi Bagi diri kita Pertama Jadikan Ibadah puasa Di bulan Ramadan Ini Ajang bagi kita Untuk Berbuat Amal soleh Apa yang kita Lakukan dalam Bentuk amal soleh Sekecil apapun Amal soleh Yang kita lakukan Yakin Allah maha melihat Dan pasti Allah akan Memberikan ganjaran Begitu pula Sebaliknya Sekecil apapun Amal Perbuatan jahat Yang kita lakukan Di bulan puasa ini Allah maha melihat Dan pasti Allah akan Memberikan Ganjaran Siksaan Bagi kita Di bulan Ramadan ini Kedua Mari Sama-sama Kita saling Menghormati Barangkali Ada teman-teman Kita di Perguruan tinggi Yang lain Yang mereka Berbeda agama Dengan kita Hormati mereka Yang barangkali Belum berpuasa Begitu juga Mereka yang di luar Agama kita Hormati kami Yang sedang Melaksanakan Ibadah puasa Saat ini Ini saja Pasal saya Baik pemirsa Itulah tadi Tips dan Beberapa saran Dari Bapak Sulaiman Muhammad Nur Terima kasih Bapak Atas Waktu Untuk berkenan hadir Dalam program Kita Pada hari ini Tentunya Semoga Apa yang Bapak dapat Sampaikan hari ini Bisa memberikan kita Wejangan Selaku Civitas Akademika Di Winrenfata Palembang Kemudian Terima kasih juga Untuk Pemirsa Rafat Televisi Yang telah Mengikuti acara kita Dari awal Hingga akhir Dan Tetap semangat Menjalani ibadah puasanya Serta Terus Untuk melakukan Kebaikan Di bulan Penuh berkah ini Tentunya Program kurma Akan hadir Dan Dengan bahasan Serta Narasumber Yang berkepeten Lainnya Saya Depi Apriana Dan Kru yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Dan Pamit undur diri Dari hadapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih